Intro Selamat pagi, senang sekali saya Ros Mirahma kembali mencumpai anda dalam program Redaksi 33 Kami akan menyajikan informasi penting untuk anda dan berikut diantaranya Intro Kita wali Redaksi 33 edisi kali ini Tim Basarnas Kaltim yang ditugaskan membantu korban gempa bumi di Mamuju, Sulawesi Barat langsung bekerja Setibanya di lokasi kejadian, tim berusaha mencari korban di antara reruntuhan gedung Namun sampai Sabtu siang belum ada ditemukan adanya korban Gempa di Sulawesi terjadi dua kali pada hari Kamis dan Jumat Dinihari Memporak-porandakan daerah itu Ratusan gedung ambruk termasuk kantor Gubernur Sulbar yang rusak Data sementara menyebutkan korban meninggal dunia sebanyak 45 orang dengan ratusan orang terluka Diduga masih ada korban yang terjebak di dalam reruntuhan Membuat tim Basarnas dari Kaltim yang sudah berada di sana terjun ke lokasi reruntuhan bangunan Kami laporkan pada pukul 11.31 waktu Indonesia Tengah di sekitar wilayah Tokofa Milimat di Jalan Abul Wahab Asis, saat ini kami berada dengan tim surga korban dari Basarnas, kemudian dari Damkar, kemudian dari TNI Ade, Paskas, dan juga dari masyarakat Ini kita posisinya ada bangunan di belakang saya, ada tiga bangunan yang rubuh Tepatnya di bagian tengah itu ada di Duga, dari keluarga korban, ada dua korban yang diselami wanita Namun tadi sejak pukul 8 pagi, di dalam pencarian, masih nihil Sekarang kita mengarahkan alat berat untuk membersihkan area, hingga memastikan korban selamat Pencarian akan dilaksanakan hingga proses ini, sesuai selesai Dan pastikan korban tidak ada ataupun korban telah dievokasi Sekian diperbaikan kami Tugas pertama tim Basarnas dari Kaltim, menurunkan 15 personer rescue, mencari korban di sebuah rumah yang hancur tertimpa dua gedung bangunan, di kiri dan kanannya Petugas harus berhati-hati, memasuki gedung yang sudah porak-poranda Karena getaran baru bisa saja menjadi ancaman bagi tim rescue yang sedang mencari korban Sampai Sabtu siang belum ada ditemukan korban Namun anggota tim mengaku mencium ada bau busuk dan sedang berusaha mencari sumbernya Lantai 2, dapur, kondisi nihil Belum ditemukan, Bu Subaida Dapurnya Dan di atas lantai 3 Kosong Kemungkinan di bawah sini ada kamar Yang dicurigakan ada dua orang Tim rescue dari Kaltim ditugaskan membantu pencarian dan pertolongan korban gempa bumi di Mamuju, Sulawesi Barat Sebanyak 27 orang yang terdiri dari 15 personai rescue Dan 12 anak buah kapal tiba di Mamuju, Sulawesi Barat Pada malam hari setelah menempuh perjalanan laut Selama 12 jam atau sekitar 270 km Dari pelabuhan somber balik papan pada Jumat siang Tim Kaltim TV melaporkan Mari kita memerangi virus corona Dengan mematuhi imbawan pemerintah Stay at home Kos Bayangkara di Kota Samarinda berganti salah seorang pemimpinnya Wakaporesta yang semula di jabat AKBP Deddy Agustono Bergeser kepada AKBP Eko Budianto Proses serah terima jabatan berlangsung dengan protokol kesehatan di Aula Puira Pratama Moporesta Samarinda Sertijap Wakaporesta dihadiri Wali Kota Samarinda Syari Jaang Upacara dipimpin Kaporesta Kombes Pol Arif Budiman Dan sejumlah perwira berlangsung lancar AKBP Deddy menduduki tempat barunya Sebagai kabak bindi Sespimah Pori Sedangkan Eko Budianto yang menjadi Wakapores penggantinya Bukan orang baru di lingkungan Moporesta Selama 4 tahun terakhir Eko adalah kasat intel Pores Kota Tepian Dan pernah jadi Kapolsek Pelabuhan Saya akan serah terima jabatan Wakapores ya Dari Kombes Pol Deddy Agustono kepada AKBP Eko Budianto Wakapores yang baru ini bukan merupakan orang lama Apa bukan orang baru ya Tapi pernah berdinas di sini sebagai kasat intel 4 tahun Kemudian menjabat Kapolsek Pelabuhan itu Pernah juga sekitar 1,5 tahun Jadi saya berharap beliau ini orang lama Dan sudah mengetahui situasi kondisi daerah sini Jadi nantinya membantu tugas-tugas saya itu sudah lancar ya Sudah tinggal main aja Sudah kenal banyak kenal dengan masyarakat di sini Wali Kota Samarinda Syari Jaang dalam pesannya mengingatkan Pentingnya kerjasama yang solid pemerintah dengan Pori Dalam menciptakan kota yang aman, damai dan kondusif Dia meyakini Wakaporesta yang baru mampu membawa hal baru yang positif Baik terhadap kelembagaan maupun pelayanan kepada masyarakat Tim Kaltim TV Hardin melaporkan Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV Dengan 1 juta rupiah, para sahabat mendapat 20 kalita yang diselot berita kamu Dengan 20 detik dapat menjangkau 20 ribu penonton Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami Ayo, jadilah sahabat Kaltim TV Program vaksinasi antibody virus corona sudah dimulai di Kalimantan Timur Dari 11 pejabat yang dijadwalkan untuk disuntik perdana 5 diantaranya tidak bisa divaksin Lantaran alasan medis dan tidak hadir Beginilah suasana di kantor Gubernur Kaltim Jalan Gajah Mada Samarinda Saat dimulainya program vaksinasi nasional kepada para pejabat eksekutif, legislatif, dan yudikatif Sayangnya hanya 6 dari 11 pejabat yang memenuhi syarat untuk disuntik vaksin dari Sinovac Tiongkok itu 5 pejabat lainnya tidak bisa disuntik Karena adanya halangan medis seperti memiliki kormobit, stres, dan tekanan darah tinggi Satu pejabat lagi justru tidak hadir di lokasi penyuntikan Karena alasan yang tidak jelas Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Mohamad Sabani Pangdam 6 Meijen Heri Wiranto dan WK Jati Bambang Bahtiar Termasuk yang awalnya tidak bisa ikut divaksin Namun setelah beristirahat sejenak dan rileks Akhirnya ketiganya dinyatakan boleh divaksin Menjadi perhatian bahwa tidak ada hal-hal yang perlu diperhatikan Tolong saya kasih waktu saya ketenangkan diri dulu Jadi caranya menangkan diri itu Tarik nafas dalam Hembuskan lewat mulut Tarik nafas dalam lewat hidup Hembuskan lewat tiga kali itu sudah Berapa orang tadi yang kena pending dok? 6 orang rasanya ya 6 orang Kalau selain itu dok Makanan khusus kan dok Yang dimakan mungkin sebelum Tidak ada Yang penting istirahat Yang penting istirahat 8 jam per hari ya Itu yang paling penting Tapi ini semuanya tuh pending aja Bukan gagal Bukan gagal Pendingnya Dalam pengerja pending Karena tensinya di atas 140 Syaratnya kan tekanan darah itu 140 Yang boleh menarik Minimalnya berapa dok? Kalau darah rendah Kalau normal tekanan darah itu kan 120 ke 80 Khusus untuk penaksanaan vaksin ini Karena mungkin ada umur umur 150 Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun dan Kapol Dekaltim Harry Rudolf Nahak Menjalani vaksin dengan lancar Menurut Samsun Setelah divaksin dirinya merasa lebih nyaman Karena ada rasa percaya diri Karena di tubuhnya sudah ada antibodi Untuk melawan virus corona Dia meminta warga Kaltim Untuk tidak khawatir Ketika saatnya nanti menerima vaksin Tim Kaltim TV Hardin melaporkan Selamat menikmati Selamat menikmati Menjadi orang pertama di vaksin antivirus corona di Kalimantan Timur, Muhammad Samsun mengaku merasa lega dan lebih percaya diri. Politisi PDI Perjuangan yang kini menjadi Wakil Ketua DPRD Kaltim itu membeberkan jaminan vaksin yang disuntik untuk pejabat dan vaksin untuk rakyat sama. Karena memang di Indonesia baru punya satu vaksin dari Sinovac. Muhammad Samsun tampil menjadi orang pertama di vaksin dalam program pemerintah untuk Provinsi Kalimantan Timur. Ada 11 orang pejabat yang dijadwal untuk di vaksin perdana pada hari Kamis 14 Januari itu. Namun hanya 6 orang yang memenuhi syarat kesehatan. Sedangkan 5 pejabat lainnya gagal karena alasan persyaratan medis dan 1 tidak hadir. Kebanggaan yang luar biasa mendapatkan kesempatan pertama di Kalimantan Timur untuk di vaksin. Mudah-mudahan ini bisa memberikan contoh kepada masyarakat. Bahwa Wakil Ketua DPRD pun juga divaksin dengan vaksin yang sama dan dengan keyakinan vaksin ini tidak membahayakan dan juga sudah jelas kehalalannya. Kepada wartawan Kalimantan Timur, Muhammad Samsun berbagi pengalamannya usai mendapat vaksin. Dia mengatakan merasa lega bahkan lebih percaya diri karena sudah ada vaksin virus corona di dalam tubuhnya. Samsun meminta masyarakat percaya apa yang dilakukan pemerintah yang sedang berjuang melawan virus corona. Ya, alhamdulillah tadi kita sudah divaksin untuk yang pertama kali di Kalimantan Timur. Ini bukan, kalaupun kami divaksin di awal ini bukan karena sekarang prioritas. Tapi harapannya agar kita-kita, tokoh-tokoh masyarakat yang divaksin di awal ini bisa memberikan contoh kepada masyarakat yang lain yang masih ragu tentang keamanan dan kehalalan vaksin tersebut. Jadi kami sudah melakukan dan alhamdulillah setelah lebih dari 3 jam kita divaksin pun tidak ada reaksi apapun yang mengakibatkan hal yang negatif. Perasaan justru lebih tenang, lebih lega karena sudah mendapatkan imunisasi terhadap virus corona. Tapi tetap kita menjaga protokol kesehatan. Karena di Indonesia saat ini baru ada satu-satunya vaksin, Sinovac yang didatangkan oleh pemerintah. Tidak ada duanya. Jadi apa yang divaksinkan kepada Presiden, kepada Wakil Ketua DPR, bahkan kepada rakyat nantinya itu sama. Dosisnya, jenis vaksinnya dan sebagainya itu sama. Jadi tidak saya khawatir kemudian masyarakat akan diberikan vaksin yang murahan enggak. Karena sampai hari ini kita baru satu-satunya jenis dan tipe vaksin yang masuk ke Indonesia yaitu Sinovac. Vaksin ini, vaksinasi yang dilakukan pemerintah ini adalah upaya pemerintah untuk menyehatkan bangsa. Nah, ada upaya pemerintah untuk menyehatkan masyarakat supaya terhindar dari virus corona. Nah, saya berharap masyarakat menyambut baik hal ini. Karena tentunya ini kembalinya kepada untuk siapa? Untuk masyarakat juga. Kalau ada upaya-upaya dari pihak-pihak yang ingin menggagalkan vaksin ini justru kita pertanyakan. Sementara negara ini sedang berusaha memperjuangkan masyarakat supaya terbebas dari corona dengan pola vaksin, tapi ada pihak lain yang untuk menggagalkan vaksin. Nah, ini justru dipertanyakan. Apa motifnya dan juga tujuannya? Sudahlah, masyarakat ikuti saja anjuran pemerintah. Tidak mungkin pemerintah itu menyengsarakan dan mencelakakan masyarakatnya. Saya pastikan itu. Di dalam vaksin yang Sinovac ini ada kriteria-kriteria. Pertama, tadi diukur tekanan darahnya, kalau yang tinggi di atas 140 memang tidak disarankan untuk di vaksin. Mungkin ada efek-efek yang tertentu yang ketika itu dipaksakan. Atau kemudian yang berpenyakit kronis, diabetes, kemudian gagal jantung, kemudian paru dan sebagainya, itu tidak disarankan untuk di vaksin. Nah, saya berharap agar ke depan kita memiliki vaksin yang bisa diaplikasikan kepada semua masyarakat Indonesia dengan berbagai macam latar belakang penyakit. Mudah-mudahan nanti akan ditemukan vaksin yang semua bisa diaplikasikan kepada semua kalangan masyarakat. Program vaksinasi di Kalimantan Timur mulai dilaksanakan setelah menerima 25.520 dosis vaksin. Dimulai dari para pejabat yang memenuhi syarat kesehatan dan selanjutnya tenaga kesehatan yang berhubungan langsung dengan pasien COVID-19 di rumah sakit. Rencananya setiap tenaga kesehatan mendapat dua dosis vaksin. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Mahasiswa Universitas Mula Warman melakukan demonstrasi menuntut uang kuliah tunggal gratis. Alasan mereka karena sudah memasuki tiga semester pandemi COVID-19 terjadi. Dan perkulihan antara dosen dan mahasiswa hanya lewat online. Inilah aksi puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Universitas Mula Warman pada selasa pagi. Mereka mendatangi Gedung Rektorat Unmul untuk bertemu dengan rektor. Namun diterima oleh Wakil Rektor II, Dr. Insinyur Haji Abdul Mur dan Wakil Rektor III, Dr. Insinyur Haji Encik Ahmad Saifuddin. Aksi damai mahasiswa dipicu oleh terbitnya Surat Keputusan Rektor yang mengatur adanya keringanan uang kuliah tunggal hanya untuk mahasiswa yang kuliahnya tersisa SKS. Para mahasiswa menginginkan UKT gratis untuk semua mahasiswa. Dua alasan mengapa para mahasiswa menuntut UKT gratis, yakni karena masa pandemi COVID-19 membuat penghasilan para orang tua mahasiswa banyak yang kesulitan. Kedua, perkuliahan juga tidak berbiaya mahal karena bukan tetap muka di kampus tapi melalui daring. Melalui kerasaan bersama dengan UKT yang tidak kunjung gratis, UKT yang tidak kunjung diberikan kepada mahasiswa secara menyeluruh, inilah membuat kami merasakan kenapa kebijakan-kebijakan ini tidak berpihak kepada mahasiswanya. Sudah seharusnya rektor memberikan suatu kebijakan yang mana kita sudah melalui tiga semester masa pandemi, itu artinya kita sudah melewati satu setengah tahun masa pandemi ini. Jadi seperti itu, kenapa kami harus menuntut UKT itu gratis? Yang pertama adalah, UKT hari ini tidaklah memperlihatkan transparansinya ke mana anggaran yang terjadi. Bahwa berdasarkan Permendikbud nomor 25 tahun 2020 yang mengatakan biaya langsung dan biaya tidak langsung itu ada diatur. Nah, sedangkan biaya langsung itu adalah yang mana biaya yang digunakan untuk perkulian tetap muka dan beberapa kegiatan akademik. Para pendemo tak berhasil menemui rektor Unmul Profesor Mas Jaya yang sedang berada di luar kota. Namun rektor berpesan kepada para wakil rektor untuk disediakan waktu untuk berdialog dengan mahasiswa setelah berada di Samarinda. Ya, Pak Rektor hari ini sedang berada di luar kota. Untuk menerima anda mendengarkan orasi pada siang hari ini. Kemudian yang kedua, terkait dengan apa yang ingin anda sampaikan kepada Pak Rektor secara langsung. Saya tadi sudah saya laporkan kepada beliau. Ya, tentu saja beliau akan terbuka ya. Bila mana beliau ada di sini. Akan menerima anda. Habis waktu disampaikan kepada saya kapan Pak Rektor, kapan anda akan bertemu dengan Pak Rektor. Dan kami akan mengecek jadwal Pak Rektor yang setiap untuk bertemu dengan anda. Tentu kita harus menerapkan protokol yang sedang di portong pemerintah. Sikap dari mahasiswa terhadap proses pendidikan di Indonesia, secara khususnya di Universitas Melawarman, terkait dengan beban uang kuliah tunggal. Jadi, datang hari ini saya pikir mudah-mudahan memberikan manfaat dan berkah untuk adik-adik semua, dan untuk kita semua dari Allah SWT. Amin, ya Rabbul Alamin. Perlu saya respon, karena tadi sebetulnya lebih cepat lebih baik. Saya pikir, apalagi ini terkait tadi yang disampaikan dengan waktu pembayaran UKT yang berakhir tanggal 22. Tidak ada yang tidak mungkin kalau akhirnya dari sebuah proses komunikasi diantara adik-adik mahasiswa dan pimpinan Universitas, akhirnya harus mereskedul waktu pembayaran. Itu no. Yang perlu kalian ketahui, SK Rektor ini timbul justru dari sikap dan inisiasi Pak Rektor untuk segera memberikan sebuah pedoman kebijakan berlaku UKT tahun semester genap ini. Selain menuntut unmul menggratiskan UKT semester genap, mahasiswa juga menyuarakan transparansi anggaran serta menolak penerapan SPU atau sumbangan pengembangan universitas di kampus yang berada di Gunung Kelua, Samarinda itu. Tim Kaltim TV, Heriman melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Ada kabar gembira bagi penggemar Kopi Luwak di Kaltim. Ternyata di Kabupaten Kutekatan Negara ada kelompok tani yang sedang giat-giatnya membangun kampung Kopi Luwak. Tidak sekedar untuk memproduksi kopi dengan cita rasa yang tinggi, tapi juga menjadi destinasi wisata desa. Letak kampung Kopi Luwak itu di desa Perangat Baru, tepatnya di kilometer 60 Jalan Poros, Samarinda, Bontang yang masih wilayah administrasi Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai, Kartanegara. Warga bisa dengan mudah menjangkau lokasinya untuk sekedar mengopi atau bahkan melihat dari dekat bagaimana para petani memproduksi kopi. Di sana, selain ada tanaman kopi, para petani juga menyiapkan peternakan hewan luwak atau yang akrab disebut musang atau bahasa ilmiahnya Paradoxurus Hermaproditus. Selain beternak hewan luwak, para petani juga memelihara luwak liar yang memang disengaja untuk memakan buah kopi dan kemudian dikeluarkan kembali dalam bentuk kotoran luwak. Seperti diketahui, proses kopi luwak menjadi nikmat karena melewati proses pencernaan di dalam perut hewan luwak. Di sini saya memperkenalkan kebun kopi yang sudah ada ini sekitar kurang lebih luasnya 2 hektare ya. Dan di sini rencana ke depannya akan dijadikan tempat wisata, yaitu untuk wisata alam untuk melihat kopi dan untuk bersepeda air. Rencananya kolam di depannya itu akan dijadikan tempat untuk bersepeda air. Kira-kira berapa jumlahnya ada di kebun kopi di sini? Kebun kopi ini luasnya 2 hektare, kurang lebih 2 hektare. Ada berapa pohon yang sudah produktif? Yang kurang lebih masih sekitar 500-an ini. Dan menghasilkan apa saja itu? Ya, sementara ini masih menghasilkan kopi luwak alami ya, yang seperti yang kita lihat tadi itu, itu masih kopi luwak alaminya. Dan ke depannya mungkin bisa lebih banyak lagi kan. Karena ini memiliki kelompok tani itu ada 30 orang. Yang pengembangannya ini sekitar berapa, masih kurang lebih masih 5 hektaran yang baru berkembang ini. Rencananya ke depan itu satu orangnya akan mempunyai 2 hektare dalam 30 orang ini. Luas kampung kopi luwak sekitar 2 hektare, pengurus kelompok tani berusaha melengkapi kawasan itu sebagai tempat wisata. Menurut Murholik, bekerjasama dengan pemerintah desa, mereka ingin diterbitkan perdes atau peraturan desa yang mengatur hewan luwak tidak boleh diburu lagi, tapi dibiarkan agar memakan buah kopi secara alami. Ini adalah salah satu contoh dari luwak liar ini, kotorannya kan ini yang dibilang kopi luwak ya ini sudah haslinya, yang alami dari hutan kan luwaknya itu. Rencana ke depannya kalau sudah ini kopi ini lebih meningkat produksinya, akan dibuatkan perdes oleh desa untuk supaya luwak itu tidak diburu lagi. Agar nanti luwak kan bisa berkembang biak dan bisa untuk jadi hasil untuk kopi ini. Diakui Murholik, proses pembuatan kopi luwak masih mengalami kendala produksi lantaran belum dilengkapi dengan sentuhan peralatan yang memadai. Tim Kaltim TV, Hardin, melaporkan. Cara mudah berikuran digital di Kaltim TV Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV Dengan 1 juta rupiah, para sahabat mendapat 20 kalita yang diselat berita kamu Dengan 20 detik dapat menjangkau 20 ribu penonton Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami Ayo, jadilah sahabat Kaltim TV Demikian redaksi 33 edisi kali ini Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel youtube dan fanpage facebook Kaltim TV Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas Saya pamit undur diri, selamat pagi, selamat beraktifitas dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!